Alien Romulus, ini film yang rilis dari tahun 2024 disutradarai oleh Fede Alvarez Salah satu film yang gue tunggu karena keliatan dari trailernya ya Ini tuh kayaknya balik lagi ke seperti film Alien yang pertama Kalau untuk sutradaranya sendiri, sebelumnya tuh gue nonton Evil Dead dan Don't Breathe Gue sih suka dengan Don't Breathe-nya ya Cuma untuk Evil Dead-nya gue udah cukup lama gak nonton film itu jadi udah agak lupa juga Jadi kalau ngomongin dari filmografinya dia, terhitung udah terbiasa dengan genre horror thriller Jadi ekspektasi gue tuh agak sedikit tinggi Ditambah trailernya tuh juga menurut gue cukup menjanjikan ya Dan ada Kelly Spenny juga disini Dan gue nonton di versi IMAX Nanti gue akan sedikit ngebahas mengenai layak atau enggaknya untuk nonton di versi ini Sedangkan dari sisi plot, tentang sekelompok orang yang ingin mengambil sisa barang di sebuah stasiun luar angkasa Namun ternyata ada kehidupan lain yang sudah menunggu kehadiran mereka disana Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya ya Dan setelah gue selesai nonton Ini tuh film yang bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi gue Secara masalah juga simple, kita tuh tau motivasinya, kenapa mereka mau melakukan hal tersebut Dan menurut gue juga sangat manusiawi ya Serta tau masalah yang mereka hadapi juga gitu selama disana Jadi secara cerita tuh terhitung mudah ya Untuk dimengerti, eskalasinya juga terasa di sepanjang film Terutama untuk Alien itu sendiri ya Kita tuh ditampilin dari yang versi kecilnya atau si Facehugger ini sampai ke versi dewasanya ya Dan untuk karakternya, menurut gue tuh ada dua karakter utama disini atau dua karakter sentral ya Karakternya si Kelly Spaney dan si David Johnson Cuma menurut gue yang paling menarik adalah karakternya David Johnson disini gitu Sebagai Andy Cuma gue gak mau terlalu banyak ngomongin mengenai karakter ini Supaya gak spoiler juga Tapi peran dia tuh menurut gue sangat kompleks ya Dia tuh memberikan sisi logic Sedangkan untuk karakternya si Kelly Spaney disini tuh memberikan aspek emosionalnya gitu Jadi saling ngebalance mulai dari pertanganan film Untuk aspek horornya Ini tuh balik lagi ke bagaimana kita sebagai manusia tuh berada di dalam suatu lingkungan yang terisolasi Dan berhadapan dengan hal yang kita gak tau nih Jadi menurut gue kita bersama dengan karakter-karakter yang ada di film ini tuh Saling berusaha untuk mencari solusi dari hal tersebut gitu Itu yang menurut gue menarik dari sini Selain itu ada beberapa jumpscare Gue kena satu sih Kalau gak salah tuh jumpscare terakhir ya yang ada di film ini Cuma secara keseluruhan Buat gue sendiri sih masih bisa ditoleransi gitu Karena balik lagi ini kan film horor Dan jumpscare-nya juga menurut gue gak terlalu banyak disini Ini lebih ke tipikal jumpscare yang emang ngagetin sih Dengan suara kencangnya ya Apalagi gue nonton di versi IMAX Dan kalau ngomongin soal IMAX Menurut gue layak sih untuk ditonton versi ini Karena aspek rasio yang digunakan juga 1.90 banding 1 ya Yang artinya layarnya tuh akan penuh Kalau nonton di teater IMAX digital Dari sisi visual ya udah pasti lebih jernih Gue suka banget dengan komposisi, warna Serta letak cahaya yang ada di film ini Itu menurut gue bagus banget Terutama untuk bagian awal-awal film Sedangkan untuk soundnya Menurut gue tuh gak sewah dengan beberapa film-film IMAX Yang gue tonton sebelumnya ya Mungkin karena beberapa bagian tuh emang agak hening Dan gak terlalu heboh juga gitu Dari sisi suaranya Buat gue juga ini tuh bukan tipikal film yang emang berisik gitu Dengan berbagai sound effect dimana-mana Jadi untuk gue sendiri Versi IMAX disini tuh lebih kuat di aspek visualnya Soalnya Biasanya tuh gue kalau nonton versi IMAX tuh lumayan terasa gitu Untuk soundnya Tapi untuk film ini Menurut gue lebih kuat di aspek visualnya aja Cuma yang ngeselin adalah ya Kalau jumpscare ya tetep kenceng juga gitu dari sisi soundnya Kesimpulannya menurut gue ya terhitung laik sih Untuk nonton di versi IMAX Dan untuk keluar lebih nonton versi ini juga menurut gue terhitung worth it Cuma kalau kalian jauh dari teater ini Atau dari IMAX ini IMAX ini Signing off Terima kasih